Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, Kepala Sekretariat Presiden Heri Budi Hartono membantah pemerintah menyewa seribu mobil mewah dalam rangka peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Heru juga membantah anggaran penyewaan dengan biaya sebesar 25 juta rupiah per unit. Menurut Heru, kendaraan yang dipersiapkan oleh Seknek hanya untuk rombongan presiden maksimal 30 mobil. Sementara itu untuk memfasilitasi tamu undangan, memasuki area IKN akan menggunakan bus yang disiapkan oleh pemerintah. Total, Saudara, ada 3.000 undangan disebar untuk meramaikan peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa seribu unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa seribu unit mobil. Tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Jadi yang benar berapa unit Pak? Ya kalau rangkaian presiden kan sedikit ya, paling 30. Jadi kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Sebelumnya Saudara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut bahwa angka 25 juta yang disinyalir menjadi biaya penyewaan mobil berasal dari harga dari penyewa mobil rental lokal. Namun Pratikno menyebut tidak menyewa mobil. Transportasi untuk tamu-tamu negara di kawasan IKN akan menggunakan bus karena jalur transportasi dari dan menuju tempat acara yang terbatas. Untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sana prasana transportasi oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat acara. 25 juta per hari untuk pasar? Oh iya itu kan lokal pasar lokal itu bukan menu kita. Dan kita besok tidak akan menggunakan itu kan kita akan menggunakan bus. Ketua DPD Asperda Kalimantan Timur menyebut sudah ada tanda tangan perjanjian dengan pemerintah terkait dengan pengadaan mobil yang memfasilitasi tamu negara dalam rangka upacara 17 Agustus di IKN. Menanggapi jumlah permintaan yang tinggi maka pengadaan tidak hanya dipenuhi oleh Asperda Kaltim. Dari kebutuhan 50 unit kendaraan yang diajukan ke Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Asperda Kaltim baru menyediakan 18 mobil. Kemarin ada MOU dengan wakil ketua kami, wakil ketua DPD Kaltim namanya Pak. Ini banyak sekali saya tidak bisa menghitung, saya saja sudah 18 ini. Pemintaan itu juga sebenarnya kalau keseluruhan itu saya tidak mampu. Lebih dari 50 kemudian diodokan ke kami. Sementara itu saudara, pemilik usaha rental mobil di kota Balikpapan menyebut ada peningkatan permintaan penyewaan mobil jelang peringatan upacara HUD ke 79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Menurut manajer operasional salah satu rental mobil di kota Balikpapan, hampir 90 persen mobil telah disewa untuk peringatan 17 Agustus di IKN. Melonjaknya permintaan jasa rental mobil di kota Balikpapan ini sudah terjadi sejak pembangunan IKN, terutama menjelang upacara. Hampir seluruh mobil di sejumlah pengusaha jasa rental mobil di kota Balikpapan telah terpesan. Pemesanan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, hingga pihak swasta. RI 1 dari pemerintahan, dari swasta itu kita ada yang sudah booking. Sebelum Agustus pun banyak dari tanggal 29 Juli sampai tanggal rata-rata pesen itu di tanggal 20 Agustus. Sampai selesai dengan upacara di IKN. Lebih lengkap saudara terkait dengan isu penyewaan mobil pemerintah untuk keperluan tamu negara menghadiri upacara 17 Agustus di IKN. Kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia, Kalimantan Timur, Pak Damun Kiswanto. Selamat malam, Pak Damun. Selamat malam, Tom Pas TV. Padamun, jadi sebenarnya ini seperti apa? Perjanjian dengan pemerintah soal sewa transportasi untuk memfasilitasi tamu negara di IKN pada saat 17 Agustus nanti? Jadi saya mau meluluskan berita-berita yang sangat viral saat ini ya, Mas. Sebenarnya berita tersebut itu berita huak kalau pemerintah itu membesan seribu unit dari pengusaha rental di Kalimantan Timur, Asperda, ataupun komunitas-komunitas yang lain. Yang saya katakan kemarin adalah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3.000 undangan itu, itu membutuhkan sekitar 1.000 unit itu memang ada kalau kita hitung dari jumlah undangan yang hadir pada saat HUD RI ke-79 nanti di IKN. Nah, kami sendiri juga kewalahan dalam menyediakan mobil-mobil tersebut, karena jumlah kami, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia atau Asperda, atau BRN, Buser Rental Nasional, Ikatan Rental Katil, maupun Rental Sahabat, itu sudah terboking semua. Sehingga kami memang mendatangkan unit-unit itu dari luar Pulau Kalimantan. Oke, padamun. Jadi berapa nih total persisnya yang hingga saat ini, yang betul dipesan oleh pemerintah untuk perayaan 17 Agustus nanti? Kalau yang dipesan oleh pemerintah itu saya rasa tidak ada sampai ratusan, Mas. Kami menyediakan itu di luar pemerintahan, kayak Undangan-Undangan, Pengusaha, maupun Investor. Oke, kalau sesuai dengan MOU ataupun Surat Perjanjian itu berapa? Kita tidak ada MOU dengan pemerintah. Tidak ada. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya yang kita suplai, kita juga suplai unit itu juga pada rekanan Asosiasi Pengusaha Rental. Kalau dari saya sendiri atau teman-teman yang lain, kalau belum ada laporan ke kami, kalau dari kami sendiri ya masih angka puluhan aja lah. Angka puluhan ya? Ya, itu pun juga tidak mobil-mobil yang umum pada saat ini yang dibutuhkan. Saya justru ini mobil-mobil yang angkutan barang, seperti mobil BOK dan HH atau Alphard dan LC itu kami siapkan. Puluhan ini di atas 50 dan jenisnya beraneka ragam? Bisa disimpulkan sebentar seperti ini? Saya sendiri, kalau untuk saya sendiri belum ada tempat yang lain, ya masih di bawah 50. Masih di bawah 50, oke. Ya. Nah, saya belum ada laporan dari teman-teman yang lain, karena yang tergabung di dalam organisasi pengusaha rental mobil di Kalimantan itu sangat banyak sekali. Ada sekitar 400 pengusaha rental. Oke, ada 400 pengusaha rental ya dan kemungkinan mereka juga akan mendapatkan, ataupun mobil mereka juga akan disewa begitu ya untuk perayaan 17 Agustus nanti. Harga sewa per unit mobil tertinggi di sana berapa? Nah, kalau angka tertinggi itu jenis Land Cruiser ya. yang tertinggi itu, ya mungkin kisarannya itu di antas, di bawah 30 lah, atau 40 sampai segitulah. Ya, tergantung jenis mobil dan keluaran tahun, itu kan berbeda-beda. Boleh didetailkan lagi Land Cruiser, dengan harga 30-40 juta per hari begitu? Nah, iya, karena angka tersebut, unit tersebut tidak tersedia di Kalimantan. Otomatis kita datangkan dari Jakarta atau Surabaya yang punya unit-unit tersebut. Karena unit itu begitu keluar dari garasinya pemilik, itu sudah dihitung harianya. Oke, jadi untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan mobil di Kalimantan, ini pihak rental juga akhirnya mensuplai mobil dari luar Balikpapan, begitu ya. Sehingga harganya tadi, begitu, cukup tinggi. Bisa dikatakan tinggi sekali, begitu ya. 30 sampai 40 juta per hari. Ini untuk kapasitas berapa penumpang? Nah, itu sejenis, bukan penumpangnya, Mas. Itu sejenis Land Cruiser itu kan memang tertentu ya, tidak banyak sih yang pesen seperti itu. Karena satu hari aja kalau jenis-jenis seperti itu, umumnya itu sudah di angka 20 juta untuk Land Cruiser sendiri. Nah, ketika dipakai hanya beberapa hari aja di IKN, otomatis posnya akan tinggi. Karena biaya move-move-nya itu juga kami hitung. Berarti ada kenaikan harga begitu ya, biasanya 25 jutaan. 20 jutaan, kemudian ini karena tingginya permintaan dan harus suplai mobil dari luar Kalimantan Timur. Sehingga harganya naik menjadi 30 sampai 40 juta, begitu ya Pak Damun ya. Betul, betul. Betul sekali. Ini mayoritas yang menyewa mobil ini dari mana, Pak? Itu adalah terasa para pengusaha aja, Mas. Bukan dari pemerintahan. Oke, dari pengusaha. Kalau pemerintah sendiri, mereka menyewa mobilnya itu spesifiknya apa, Pak? Kayak high-ass atau kalau yang saya dapat itu ya sejenis mobil box, mobil barang. Itu dari saya sendiri. Kalau mungkin teman-teman yang lain ya, kayak teman-teman pengusaha yang lain itu ya, kayak base, kayak punya senayan atau teman-teman yang lain itu memang menyediakan mobil-mobil yang sangat besar. Dan suplai mereka juga sangat besar sekali. Ini sepengetahuan Bapak Padamun, ini penyewaan mobil di bawah naungan Asperda Kalimantan Timur ini untuk kebutuhan 17 Agustus saja? Atau selama proses pembangunan IKN ini penyewaan sudah mulai melonjak? Kalau kami ini pengusaha rental ini walaupun tidak ada 17 Agustus tetap berjalan. Kemudian itu sudah adanya usaha rental ini sudah berjalan mulai adanya mobilisasi sebelum adanya IKN kok sudah ada sebenarnya. Sudah lama sekali usaha rental ini. Jadi dengan adanya IKN di Kalimantan Timur ini otomatis akan menambah berkah buat para pengusaha di Kalimantan Timur pada sektor transportasi, uliner maupun jasa. Oke, ikut menggerakkan ekonomian masyarakat di sana ya? Pada Presiden Jokowi-Dodo yang telah menetapkan IKN itu di Kalimantan Timur karena membuat berkah tersendiri. Oke, terakhir padamun ini kan nanti akan 17 Agustus tinggal menghitung hari begitu. Kesiapan mobil di sana dan apakah akan ada kemungkinan harganya akan melonjak lagi dengan tingginya permintaan? Kalau untuk lonjakan saya rasa tidak begitu signifikan ya mas. Karena dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan 75 unit base dan HS untuk mobilisasi para ASN yang datang ke IKN dan untuk operasional mereka di sana. Baik, terima kasih. Terima kasih atas informasinya Pak Damun Kiswanto selaku Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil daerah Indonesia tepatnya di Kalimantan Timur. Telah berbagi informasi bersama kami. Selamat malam Pak Damun. Terima kasih juga.